Intro Viral di media sosial, seorang pengurus pondok pesantren menghancurkan sejumlah ponsel milik para santrin yang menuai berbagai perdebatan publik Rekamannya ramai beredar di media sosial Instagram Salah satunya dibagikan oleh akun AdKabarPalembangID Terlihat dalam rekaman tersebut, seorang yang diduga pengurus pesantren mengenakan baju koko berwarna coklat dan berkacamata Tampak sejumlah ponsel yang dijajarkan di atas meja dengan berbagai tipe Pengurus pesantren itu kemudian memukul ponsel yang berada di atas meja tersebut Ia terus memukulkan handphone sampai layarnya pecah, bahkan merobohkan meja tersebut Dari narasi unggahan, diketahui ponsel itu merupakan milik para santri yang ketahuan Namun sayangnya tidak diketahui di mana dan kapan peristiwa itu terjadi Ingat video ini beredar? Beragam komentar diberikan warganet Terima kasih telah menonton!